20 September 2018 menjadi hari berbahagia bagi Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu. Karena pada kesempatan tersebut, Kesultanan Selakoselacau memperingati hari kebangkitannya yang ke-401 tahun. Keberadaan Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rapisan masyarakat Selakoselacau. Ministratif Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu Selakoselacau Internasional Federasi hari ini, jam ini menitik ini diserahkan kepada Bapak Dr. Andes Asef Mursoba sebagai pertanggung jawaban dan Perdana Menteri Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Selakoselacau Internasional Federasi beralamat di Kampung Negara Tengah Desa Cibungur Kecamatan Parukontek Kabupaten Tasirmalaya. Keberadaan Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu bertujuan merawat pemerintahan dan kultur masa lampau yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. Terbelakang acara pengukahan ini satu, dalam rangka muji syukur terhadap Allah SWT dan mengingatkan sejarah pada leluhur kami. kedua, juga karena kami atas berkat putusan dari perserikatan bangsa-bangsa tentang sertifikat dan juga heritage dan lain-lain yang sudah turun untuk Selakoselacau di mana disitu mengandung beberapa poin-poin yang tentunya nanti akan diselesaikan secara internasional mungkin oleh pihak internasional justice sebagai pelaksana ketapan hukum di dunia ini ya tentunya kalau di Republik Indonesia ini adalah TNI sebagai PBB, karena PBB adalah karena TNI bagian daripada internasional justice Sultan Patrakus Umah VIII menuturkan bahwa Kesultanan Selakoselacau Tunggol Rahayu bertekad untuk menguatkan NKRI diharapkan ke depan masyarakat yang ada di Tantar Pasundan bersama seirama merawat kultur dan asal-usul sejarah kebudayaan masa lalu tanpa saling menyalahkan dan merendahkan satu sama lain Terima kasih telah menonton